Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama channel Global Movie pada kesempatan kali ini. Saya akan melangkum seluruh alur. Cerita film Upon the Magic Roads film ini dirilis pada 18 Februari 2021 lalu. Disutradarai oleh Oleg Pogodin, dibintangi oleh Anton Sagan, Pavel Dreyfanko, Paulina Andreva, Mikhail Ghevremov, Ian Sapnik, Oleg Tatarov, Liasan Utiasova, Alexander Senchev. DLL film Upon the Magic Roads adalah sebuah film fantasi. Dongeng dari Rusia film ini merupakan adaptasi dari Dongeng Rusia serta unsur-unsur cerita rakyat Slavia. Setelah menekan tombol subscribe jadi tak berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan sebuah cahaya dan bersuara kuda mengelilingi perkebunan. Tidak lama kemudian, pagi pun tiba. Seorang pemilik kebun pun membangunkan anak-anaknya yang tidur di sekitar kebun gandum itu ia pun kaget karena kebun gandumnya hancur. Dan mereka pun tidak tahu makhluk apa yang sudah merusak kebunnya. Malam harinya kebun itu juga kembali dijaga oleh Ivan. Ketika Ivan sedang menghayal ingin menjadi seorang raja, dia mendengar suara kuda. Ketika Ivan akan mendatangi suara itu, dia malah dikagetkan oleh seekor kuda yang besar. Di sini Ivan pun mencoba menangkap kuda itu dengan tali. Dikarenakan kuda itu sangat kuat, Ivan pun akhirnya terbawa. Ternyata itu adalah kuda yang bisa terbang sehingga Ivan pun ikut terbang. Tetapi tidak lama kemudian ia terjatuh dan kuda itu pun malah terjelam. Akhirnya Ivan menolong kuda itu dengan cara menarik dikincir angin dikarenakan kuda itu sangat berat. Setelah kuda itu selamat Ivan membuka talinya dan menyuruh kuda itu pergi sehingga kuda itu pun pergi dan terbang. Setelah Ivan melihat kebun ayahnya, malah tambah rusak dan dikarenakan. Ivan sangat mengantuk berat ia pun akhirnya tidur singkat cerita. Lagi pun tiba Ivan dikagetkan dengan seekor kuda yang bisa. Ngomong ketika Ivan akan memukul, kuda itu ia pun ditendam. Setelah sadar Ivan pun mulai akrab dengan kuda buntet itu. Dan kuda buntet itu pun menceritakan bahwa ibunya yang menyuruh untuk membantu Ivan dan ibunya. Juga mengirimkan dua kuda bangsawan untuk Ivan tidak lama. Kemudian ayah Ivan kaget karena kebunnya malah tambah rusak sehingga si ayah marah. Dan Ivan pun kabur dengan menenggangi kuda kecil itu. Ternyata kuda kecil itu larinya sangat cepat seperti peluru sehingga Ivan pun terjatuh. Setelah itu Ivan teringat kuda bangsawan miliknya sehingga si kuda buntet pemanggil kedua kuda bangsawan itu dengan jurusnya. Akhirnya Ivan dan kuda itu pun pergi ke istana kerajaan setelah sampai Ivan pun terkesima oleh istana raja. Dan menyangka bahwa rajanya sedang melaksanakan tugas penting. Ternyata malah sebaliknya si raja sedang mencari-cari sekor nyamuk sampai pengawalnya pun terkena pukulan sang raja. Setelah itu raja melihat-lihat rakyatnya dengan teropong. Dan raja pun melihat Ivan yang membawa kuda bangsawan. Sehingga raja mendatangi pandan membawa kuda itu. Dikarenakan raja tidak membayarnya kuda buntet pun memanggil kembali kuda bangsawan itu dan kuda bangsawan itu pun kembali kepada Ivan. Dikarenakan kuda bangsawan itu lari. Si raja pun pergi mengejarnya tetapi nah si raja malah terjatuh dan masuk ke tumpukan tepung terigu sehingga si raja pun menjadi belepotan. Disini si raja dikarenakan tidak membawa keping perak ataupun si raja ini kere sehingga Ivan malah diajak menjadi anak raja dan menjadi pengantin pria dari anak sang raja sehingga Ivan pun mau. Singkat cerita malam pun tiba sang raja malah bermimpi bahwa Ivan akan menggantikannya menjadi raja dan Ivan akan memenggal kepala si raja. Setelah itu si raja pun memberitahukan kepada anak buahnya sehingga anak buahnya menyarankan agar Ivan diberi tugas yang tidak mungkin Ivan lakukan agar Ivan gagal dan akhirnya Ivan di eksekusi. Akhirnya si raja pun setuju karena si raja sangat menginginkan si Ivan pergi atau mati. Tugasnya yaitu membawa burung api. Sebetulnya rakyat pun mengetahui bahwa tidak ada burung api dan itu hanya menganggapnya dongeng saja sehingga si raja sengaja menugaskan Ivan mencari burung api agar Ivan tidak bisa membawakannya akan dieksekusi. Ivan yang polos pun menyetujuinya dan langsung pergi dengan kuda buntet itu. Di ikutan Ivan mengambil kacang untuk diberikan kepada burung api agar burung api itu memakan kacang itu sehingga burung api bisa tidur. Dengan diberitahu oleh si kuda buntet itu Ivan pun akhirnya sampai di sana dan benar saja burung api itu muncul dari dalam pasir dan memakan kacang. Kacang yang dilemparkan Ivan. Ternyata burung api itu menginginkan kacang. Tidak lama kemudian burung api itu mengetahui kedatangan Ivan dan kuda buntet sehingga burung api itu mengejarnya. Ternyata burung api itu hanya menginginkan kacang Ivan. Setelah kacang itu diambil tupai. Burung itu pun marah dan membakar pohon-pohon yang ada di sana. Setelah itu burung api mendekati Ivan dan untungnya Ivan memiliki satu kacang terakhir sehingga kacang itu pun diberikan kepada burung api itu. Tidak lama kemudian burung api itu pun pingsan dan masuk ke dalam air. Setelah itu Ivan pun menjaring dan membawanya ke darat burung api itu tertangkap. Ivan yang memiliki hati Nurani pun merasa kasihan terhadap burung api itu sehingga Ivan pun membuka jarinya dan menyuruh burung api itu untuk pergi. Burung api itu pun berterima kasih kepada Ivan karena sudah melepaskannya dan Ivan pun diberikan satu halai bulu yang bisa menyala. Setelah sampai di istana Ivan malah ingin dieksekusi akibat tidak membawa burung api itu. Ivan yang polos pun menjelaskan bahwa dia sudah menangkapnya tetapi ia melepaskannya kembali karena Ivan merasa kasihan terhadap burung api itu. Semua orang pun di sana menertaukan Ivan. Karena mereka menganggap Ivan telah berbohong ketika Ivan mau dipengel tiba-tiba burung api itu datang ke sana sehingga Ivan tidak jadi dieksekusi. Sang Raja pun kaget kenapa Ivan bisa menangkapnya karena burung api itu hanya dongeng saja tetapi ternyata sekarang jadi nyata. Dan semua masyarakat di sana pun kaget karena ada burung api ke sana. Walaupun si Raja kecewa tetapi si Raja tetap harus memberikan penghargaan kepada Ivan dan si Raja memakaikan baju kepada Ivan. Malam harinya burung api pun bersama Ivan di istana itu. Di sisi lain Sang Raja tetap ingin mengeksekusi Ivan dan masih bingung cara untuk melenyapkan si Ivan sehingga anak buahnya mengusulkan agar Ivan kembali diberi. Tugas untuk pergi kepada kerajaan yang setinggi langit atau Sar, Maiden untuk mengajak Putri Raja. Dan kali ini Ivan pasti tidak akan berhasil. Sang Raja pun menyetujui usulan itu sehingga tugas Ivan pun diumumkan dan didengar oleh seluruh rakyat sehingga rakyat pun memberi dukungan kepada Ivan. Setelah itu kuda buntet pun membawa Ivan ke atas langit kerajaan Sar, Maiden yang dikelilingi salju ternyata Ivan tidak bisa masuk karena pintunya memakai es yang tebal. Tidak lama kemudian bulu api terbang dan menghancurkan pintu api itu sehingga menyebabkan si kuda terbawa es yang mencair dan jatuh ke bawah dan hanya Ivan yang bisa masuk ke dalam istana itu. Di dalam ia pun melihat Sang Putri sedang tertidur, Sang Putri pun terbangun oleh bulu api. Ivan pun memberitahukan kepada Sang Putri bahwa Raja ingin menikahimu dan aku sebagai comblang atau pelantara. Ivan pun di dalam hatinya mengagumi Sang Putri tetapi di sisi lain Sang Putri adalah milik Raja. Setelah itu Sang Putri ingin lompat karena dirasa dunia sudah tidak benar. Karena bukan Raja ataupun Kesatria yang membangunkan dia sehingga Sang Putri pun lompat. Ivan pun malah ikut lompat karena ingin menyelamatkan Putri. Sang Putri lompat karena punya rok yang bisa mengembang agar bisa terbang tetapi roknya robek oleh Ivan sehingga mereka beneran jatuh. Untungnya si kuda sakti memiliki sayap tersembunyi dan langsung menyelamatkan mereka. Sang Putri pun pingsan dan Ivan menggendongnya. Di sini Ivan merasa jatuh cinta kepada Sang Putri. Tetapi dia memendamnya. Singkat cerita Ivan pun sampai di istana dan disambut baik oleh rakyat. Sang Raja pun kebalik keheranan kenapa Ivan selalu berhasil. Karena rakyat sudah jatuh cinta kepada Ivan. Sang Raja pun menyembunyikan kebenciannya terhadap Ivan. Di sini juru bicara pun memberikan penghargaan kepada Ivan dan mengganti namanya menjadi John bukan John Iki Tujuyah. Sang Putri pun mulai mengadakan pertemuan dengan Sang Raja. Sang Putri pun kaget ternyata rajanya tidak mudah tidak ganten. Sehingga Sang Putri mengecek Sang Raja dikirain dia itu pemimpin sirkus duor. Ternyata Ivan cemburu dengan pertemuan Sang Putri dengan Raja sehingga Ivan mendatangi istana karena Sang Putri tidak suka dengan Sang. Raja Putri pun meminta agar Raja memberikan cincin punya neneknya yang dijatuhkan di samudera Hindia. Raja pun menolaknya karena itu tidak mungkin ditemukan. Tetapi tiba-tiba Ivan datang dan akan mencari cincin itu untuk Sang Raja. Ketika Ivan tertidur kuda poni atau kuda buntet pun meminta tolong kepada ibunya bahwa majikannya Ivan sedang mencari cincin milik nenek Sang Putri. Tidak lama kemudian ada yang memberitahunya bahwa cincin itu ada di ikan paus besar raksasa yang sedang diikat di tengah laut. Dan angin memberitahu jalannya sehingga Ivan dan kuda buntet itu pun ke tempat paus itu. Di perjalanan Ivan terjatuh dan dia malah menemukan ikan paus raksasa itu sedang diikat. Tidak lama kemudian ada ombak sehingga Ivan terangkat ke atas. Di sini diperhatikan ikan paus diikat dan sudah membatu berlumut sebesar pulau. Di sini kuda buntet mencoba menerjemahkan kata-kata ikan paus. Ikan paus itu mengatakan dia menyesal sudah memakan seratus lebih kapal yang menyebabkan dia dirantai dan sekarang dia tidak tahu cara melepaskannya. Tidak lama kemudian Ivan melihat ikan paus itu memenangis ikan. Paus raksasa itu pun menangis karena dia tidak bisa kemana, mana dan bertahun-tahun hanya. Yang di situ saja karena diikat oleh rantai tidak lama. Kemudian Ivan bersin sehingga Ivan mempunyai ide agar ikan paus itu bisa bersin dan mereka akan mengelitiknya sehingga mereka pergi. Kelubang hidung ikan paus itu setelah di dalam hidung kuda buntet pun mengelitik ikan paus. Itu sampai akhirnya ikan paus itu benar-benar bersin dan mengeluarkan kapal-kapal yang ditelannya. Setelah ikan paus itu pergi Ivan baru ingat bahwa dia itu sedang mencari cincin. Tetapi tidak lama kemudian kepiting datang dan membawa cincin itu. Setelah diterjemahkan kata-kata kepiting itu oleh si kuda buntet. Ternyata kepentingan itu disuruh ikan paus tadi untuk memberikan cincin itu kepada Ivan karena sudah menyelamatkannya. Walaupun sudah mendapatkan cincin itu Ivan sepertinya tidak senang dikarenakan dia mulai dilanda jatuh cinta kepada sang putri. Singkat cerita malam pun tiba Ivan mencoba masuk ke kamar. Sang putri tetapi Ivan ketahuan. Disini Ivan memberikan cincin itu. Kepada sang putri Ivan pun akhirnya tertangkap karena diduga akan menculik sang putri. Ketika di tengah malam sang putri keluar dan mengikuti anak ayam dan sampai kepada kuda buntet. Disini sang putri memberitahukan kepada kuda bahwa dia telah mengulur waktu agar sang raja membuat ramuan supaya kembali muda. Raja pun menyetujuinya tetapi Ivan malah menjadi yang pertama untuk mengetes ramuan itu sang putri. Pun menjelaskan kepada si kuda kalau kuali pertama air mendidih itu dimasukkan cincin dan yang kedua air es dimasukkan bulu. Api dan yang ketiga air. Susu mendidih dimasukkan bunga kehidupan dan kematian maka Ivan akan tetap hidup. Sehingga sang putri menyuruh kuda untuk mencari bunga kehidupan dan kematian. Tibalah acara itu di depan umum. Ivan pun mulai dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih oleh sang raja. Sang putri pun langsung memasukkan cincinnya yang kedua puluh. Api pun masuk dan yang ketiga akhirnya si kuda berhasil mendapatkan bulu kehidupan dan kematian. Dan langsung memasukkan kepada kuali yang ketiga dan akhirnya Ivan pun bisa hidup dalam keadaan bersinar. Dan sekarang tinggal gililan si raja. Dan si raja pun masuk ke dalam kuali pertama. Tetapi setelah itu si raja malah terbang jauh ke atas. Sehingga akhirnya sekarang rajanya sudah tidak ada. Dan rakyat pun langsung menyuruh. Ivan menjadi raja akhirnya Ivan. Menjadi raja dan hidup bahagia. Bersama ratu dan si kuda. Buntet setelah itu film pun tamat. Kesimpulan dari film ini seorang. Raja atau pemimpin tidak boleh. Memandang rendah rakyat jelata karena. Siapa tahu kelebihan rakyat jelata melebihi kemampuan raja. Jika kalian suka dengan video ini mohon dokumennya dengan cara like, komen, subscribe. Terima kasih sudah menonton alur cerita film dari channel Global Movie. Semoga kalian sehat selalu dan nantikan video alur cerita film. Selanjutnya see you next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax